Penyuntikan vaksin COVID-19 dalam rangka uji klinis fase 3 yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, kembali dilakukan Senin kemarin. Penyuntikan ini dilakukan setelah sebelumnya para relawan uji klinis telah menjalani tahap pemeriksaan kesehatan dan penyuntikan pertama dua minggu lalu. Senin siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jawa Barat, dan Pangdem Tiga Siliwangi mendatangi Puskesmas Garuda, Kota Bandung. Mereka akan mengikuti suntik vaksin COVID-19. Penyuntikan kedua ini merupakan lanjutan dari penyuntikan pertama yang telah mereka terima dua minggu lalu pada tanggal 28 Agustus 2020. Penyuntikan kedua ini merupakan kunjungan ketiga dari total lima kunjungan dalam uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 dari perusahaan Sinovac asal Tiongkok. Sebelumnya relawan tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan mata, detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Saya seperti minggu lalu, tiap orang beda-beda, saya papang dampak gajati di sebelah kiri. Pak Kapolda ada di sebelah kanan. Dan memang hasilnya sama, diameter jarumnya memang agak besar, jadi lubangnya lumayan tidak kecil. Nah, setelah itu 30 menit kami harus menunggu karena dicek reaksi, rata-rata aman. Kalau saya pribadi selama 5 menit mengulangi reaksi yang sama tubuh saya ya, jadi agak pegel. Jadi selama 5 menit agak susah mengangkat tangan, tapi sekarang sudah lebih lumayan walaupun masih ada kerasa. Dan yang pertama, biasanya hari-hari berikut agak ngantuk, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, sehingga hasilnya dimonitor baik dan dinyatakan berhasil. Setelah 2 minggu, para relawan yang mendapatkan penyuntikan kedua ini akan diambil sampel darahnya. Tujuannya untuk melihat apakah ada peningkatan imunitas dan antibodi terhadap COVID-19. Dari total 1.620 relawan, tim uji klinis telah melakukan penyuntikan pertama kepada 663 relawan dan penyuntikan kedua kepada 256 relawan. Sementara ada 21 relawan yang sampel darahnya sudah diambil. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung Terima kasih telah menonton!